Intro Buntut aksi demo anarkis dikejari Tasik Malaya yang terjadi pada pertengahan Juli 2021 lalu masih menyisakan persoalan. Pasalnya, masih ada 4 orang santri yang masih ditahan pihak kepolisian guna kepentingan pengembangan kasus tersebut. Sedangkan sebanyak 39 orang lainnya telah dipulangkan pada waktu itu. Keempat santri tersebut akhirnya bisa kembali bebas menghirup udara segar. Hal tersebut disampaikan pimpinan alumni Pondok Pesantren Miftahul Huda III, Haji Yamin Hambali. Alhamdulillah, ini adalah alumni terbesar, hadiah terbesar Allah SWT bagi kami. Ketika para santri bisa kembali bebas menghirup udara segar dengan proses yang lumayan panjang terus agak sedikit melelahkan. Dan kami ucapkan juga terima kasih pada bantuan-bantuan pihak-pihak yang ikut berkontribusi sehingga mereka bisa kembali menghirup udara bebas. Santri tersebut adalah Saepul Milah, Nasrullah, Acep yang bebas hari ini, dan yang terakhir adalah Regianto alias hadis yang akan dibebaskan pada hari Sabtu besok. Yang pertama, Regianto alias hadis, dia akan keluar nanti di hari Sabtu karena beda penangkapan. Yang ketiga ini adalah yang satu, Saepul Milah Syasa, yang kedua, Nasrullah, dan yang ketiga, Acep. Kebebasan para santri pun disambut dengan penuh sukacita. Ribuan santri ikut menjemput ke Lapas Tasik Malaya. Penyambutan ini di luar dugaan kami. Ketika tadi ada beberapa ribu santri yang ikut menjemput ke Lapas langsung dan kita kumpulkan di satu titik di Masjidagung, kota Tasik Malaya, ini bukti bahwa mereka adalah berjuang. Ini bukti mereka adalah berjahit. Mereka berjuang terus untuk menyuarakan kebenaran. Haji Amin menuturkan selama proses hukum berjalan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya, termasuk melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan guna meyakinkan santrinya tidak bersalah. Pihaknya juga melakukan istigosa dan doa bersama pada pekan kemarin. Ya, sidang, Alhamdulillah, kita juga dibantu beberapa pihak. Satu, kita dibantu juga dengan Kapolda secara langsung melalui Kanit Penyidik. Kita melakukan negosiasi bahwa mereka adalah murni pelajar. Mereka tidak terafiliasi pihak manapun, apalagi ormas manapun. Apalagi ormas yang dikatakan telang sama pun tidak sama sekali. Kemudian, ketika pelimpahan mereka sekejaksaan, kita juga melakukan negosiasi bahwa mereka murni pelajar. Tidak ada implik-implik apapun dibalik kegiatan aksi mereka. Maka, dengan bermodalkan negosiasi itu, Alhamdulillah, mereka bisa memahami apa yang kita harapkan. Berujung di proses persidangan yang, Alhamdulillah, mereka dituntut dengan 4.05. Setelah bebas, kini keempat santri tersebut akan kembali diterima sebagai santri seperti biasa. Mereka kita terima seperti layaknya santri seperti biasa. Mereka tidak ada pengataan mereka ex-narapidana atau mantan narapidana, tidak. Mereka kembali berbaur menjadi santri seperti biasa, belajar seperti biasa. Tapi, mungkin mereka beda dari santri sejati lain. Mereka adalah telah melakukan perjuangan yang luar biasa di jalan agama Allah. Dari kota Tasik Malaya, Usep Kusnadi, Tasik TV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!